Halo semuanya, kali ini saya akan membawakan materi praktikum kimia organik yang pertama. Pokok bahasan kali ini adalah mengenai pengenalan atom, orbital atom, dan konfigurasi elektron. Kita mungkin sudah familiar dengan definisi dari atom. Atom dapat didefinisikan sebagai materi terkecil yang dapat kita jumpai, yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, jika kita mempunyai sebuah materi, kita bagi materi menjadi dua bagian, lalu masing-masing bagian kita bagi dua lagi, dan kita bagi dua lagi setiap bagiannya. Begitu seterusnya, nanti kita pada akhirnya akan menjumpai sebuah materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Materi itu tidak dapat terlihat oleh mata, dan materi tersebut kita kenal sebagai atom. Atom tersusun dari dua bagian, yaitu ada inti atom yang letaknya di dalam atom, dan juga ada kulit atom. Kulit atom ini mengelilingi atau terdapat di bagian luar dari atom. Di dalam inti atom, terdapat dua partikel penyusun, yaitu ada proton, partikel di dalam inti atom yang bermuatan positif, dan juga ada neutron, yaitu partikel penyusun inti atom yang tidak memiliki muatan. Kemudian, pada kulit atom terdapat elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Jadi, saya ulangi bahwa atom terdiri atas proton dan neutron, yang letaknya ada pada inti atom, dan juga ada elektron yang terdapat pada kulit atom. Jika kita melihat lebih dalam pada struktur atom, kita bisa melihat bahwa elektron yang digambarkan sebagai lingkaran berwarna biru menempati kulit atom, atau yang biasa kita sebut sebagai orbital, pada lapisan yang berbeda-beda. Kulit atom ini berlapis-lapis disebabkan karena kulit atom memiliki energi yang berbeda-beda. Kulit terdalam, ini merupakan yang paling dekat dengan inti atom, dia memiliki energi yang paling rendah. Sedangkan untuk kulit yang terluar, kulit yang paling jauh dari inti atom memiliki energi yang paling besar. Masing-masing kulit mempunyai batas maksimum penampungan elektron. Kita lihat di sini, pada kulit yang paling dalam, yaitu kulit KN1, dia mampu menampung maksimal 2 elektron pada subkulit S. Jadi, setiap kulit masih ada subkulitnya. Kemudian, untuk kulit lapisan kedua, yaitu kulit L, N sama dengan 2, dia mampu menampung maksimal 8 elektron pada subkulit S dan subkulit P. Kulit lapisan ketiga, yaitu kulit N, N sama dengan 3, mampu menampung maksimal 18 elektron yang terletak pada subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Kemudian, lapisan keempat, N sama dengan 4, ada kulit N, dia mampu menampung maksimal 32 elektron yang terletak pada subkulit S, subkulit P, D, dan subkulit F. Selain itu, dapat kita perhatikan dalam gambar pada slide ini, bahwa ada satu elektron pada lapisan kulit terluar yang kita kenal sebagai elektron valensi. Elektron valensi ini sangat berperan penting pada pembentukan ikatan antara suatu atom dengan atom yang lain. Elektron valensi juga dikenal sebagai modal utama suatu atom untuk dapat membentuk ikatan dengan atom yang lain. Kemudian, setelah kita memahami bahwa orbital atom berada pada lapisan kulit-kulit atom, terutama pada lapisan subkulitnya, yaitu ada subkulit S, P, subkulit D, dan subkulit F. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis orbital atom. Kita lihat mengenai bentuk dari orbital atom. Terdapat 4 jenis orbital atom sesuai dengan nama-nama subkulit atom, yaitu ada orbital S, ada orbital P, orbital D, dan orbital F. Sebelumnya, orbital atom tadi dapat didefinisikan sebagai daerah tertentu pada sekitar atom, sebagai tempat elektron berada, atau dikenal juga sebagai daerah kebolehjadian penemuan elektron. Dalam praktikum kimia organik, kita lebih fokus pada orbital F dan orbital P. Ini disebabkan karena kebanyakan senyawa-senyawa organik itu memiliki unsur penyusun yang berupa atom H, C, N, O, F, Cl, Br, dan atom I. Yang sebagian besar dari atom-atom ini tadi terletak pada periode kedua. Apabila kita lihat di sistem periodik unsur, atom-atom H, C, N, O, F, Cl, Br, dan I, letaknya paling banyak ada di dalam periode kedua. Di mana atom-atom yang letaknya di periode kedua hanya melibatkan kulit pertama dan kulit kedua. Di kulit pertama itu ada subkulit S, sedangkan di kulit kedua ada subkulit S dan subkulit P. Jadi, pada praktikum kimia organik ini kita lebih fokus di dua subkulit itu atau di dua orbital tersebut, yaitu orbital S dan orbital P. Untuk orbital atom S, bentuk orbital atom S kalau digambarkan dalam bentuk dua dimensi ini adalah bentuknya lingkaran. Tapi kalau kita gambarkan di dalam bentuk tiga dimensi, dia berbentuk bulat seperti bulat. Jadi, jika digambarkan orientasinya terhadap sumbu X, Y, dan Z, orbital atom S ini bentuknya menyerupai bulat dengan bagian tengahnya sebagai inti. Ya, inti ini adalah inti atom yang merupakan titik persimpangan antara ketiga sumbu, yaitu dari sumbu X, Y, dan Z. Jika dilihat dari bentuknya yang melingkar dengan jari-jari yang sama di semua sisinya, maka boleh dikatakan bahwa keboleh jadian untuk menemukan elektron pada orbital atom S ini adalah di segala arah atau ke segala arah. Jadi, di setiap sisi dari bola itu merupakan tempat keboleh jadian kita menemukan elektron. Jadi, elektron-elektron dapat tersebar di segala arah panjang bentuk orbitalnya tersebut. Dan, apabila kita lihat pada gambar tiga dimensi ya, di gambar orientasinya ini, bahwa orbital atom S, apabila kita perhatikan pada kulit kedua, yaitu di sini orbital di 2S, ini ukurannya lebih besar daripada orbital atom S pada kulit pertama, 1S. Orbital 2S lebih besar daripada 1S. Dan juga, apabila kita perhatikan orbital S di kulit ketiga, atau di sini 3S, ukurannya dia lebih besar daripada orbital 2S, dan juga orbital S pada kulit pertama, 1S. Kalau kita perhatikan di sini, yang paling besar adalah 3S, ukurannya yang paling besar adalah 3S, diikuti dengan 2S, kemudian 1S, yang terkecil adalah 1S. Kemudian, pada diagram orbital S, karena orbital S hanya memiliki 1 orbital, maka digambarkan, atau orbital S ini diwakili dengan gambar 1 kotak. Kotak ini nantinya tempat kita meletakkan elektron. Di sini, di dalam kotak orbital S, ini maksimal berisikan 2 elektron, atau sepasang elektron, yang berisi elektronnya itu, elektronnya itu memiliki arah spin yang berlawanan. Satu ke atas, yang satu ke bawah. Kemudian, orbital selanjutnya adalah orbital atom P. Nah, ini bentuk orbitalnya adalah bola terpilih. Kemudian, jika digambarkan orientasi tiga dimensi orbital atom P terhadap sumbu X, Y, dan Z, maka bisa dilihat bahwa keboleh jadian penemuan elektron tidak ditemukan pada inti. Ini di dalam inti, atau pada persimpangan sumbu X, Y, dan Z, apabila dilihat dia kosong. Ini tidak dikelilingi oleh orbital seperti itu, artinya kita tidak bisa menemukan elektron pada sisi ini, pada intinya, ya, di titik pertemuan. Tetapi, elektron di orbital atom P akan berada pada sumbu tertentu dengan tiga macam orientasi. Jadi, elektron dapat ditemukan di sepanjang sumbu X, yang akan dikenal sebagai PX, kemudian ditemukan di sepanjang sumbu Y, yang dikenal sebagai PY, dan juga di sepanjang sumbu Z, yang dikenal sebagai BZ. Jadi, untuk orbital atom P, ya, terdapat tiga buah orbital, yaitu ada orbital PX, ada orbital PY, dan ada orbital PZ. Kemudian, di dalam diagram orbital, karena orbital P ada tiga, PX, PY, dan PZ, maka digambarkan dengan tiga kotak, atau orbital P ini diwakilkan oleh tiga kotak, yang masing-masing mewakili PX, PY, dan PZ. Ya, kotaknya ini disusun sejajar, karena mereka mempunyai tingkat energi yang sama. Dan masing-masing kotak, atau masing-masing orbital ini, kan maksimal mampu diisi oleh sepasang elektron, dengan spin yang berbeda, yang satunya ke atas, dan satu elektron arahnya ke bawah. Jadi, untuk atom di periode kedua, ya, ada C, N, O, dan F. Di sini, dapat kita ketahui bahwa atom tersebut memiliki dua buah kulit yang mengelilingi inti atomnya. Kulit pertama, yaitu kulit K, dan kulit kedua adalah kulit L. Nah, pada kulit pertama, kulit yang letaknya dekat dengan inti atom, terdapat satu subkulit, yaitu subkulit S yang memiliki satu buah orbital. Degambarkan dengan satu buah kotak. Dan di mana subkulit S ini, ya, akan berisikan maksimal dua buah elektron dengan arah spin yang berlawanan. Kemudian, untuk kulit kedua, terdapat subkulit S dan subkulit P. Di sana terdapat empat dua orbital, yaitu orbital S, orbital PX, orbital PY, dan orbital PZ. Kemudian, penggambaran orbital S dan P ini dipisahkan kotaknya karena memiliki tingkat energi yang berbeda. Kemudian, masing-masing dari orbital ini akan mampu memiliki sepasang elektron dengan arah spin yang berbeda. Yang satunya spin ke atas, yang satunya arahnya ke bawah. Lalu, bagaimanakah cara pengisian elektron pada orbital atomnya? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami teori konfigurasi elektron. Nah, ini saya contohkan untuk atom C, ya. Atom yang sering sekali kita jumpai pada senyawa-senyawa organik. Atom ini berada di periode kedua, apabila kita lihat di sistem periode punsur, dengan nomor atomnya adalah 6. Artinya, bahwa atom C ini juga memiliki 6 buah elektron, yang ke-6-6-nya ini, atau ke-6 elektronnya ini, perlu kita gambar pada diagram orbital. Penggambaran orbital atom ini diwakili dengan kotak, ya, sebuah kotak sebagai tempat menggambarkan elektron. Nah, di sini dapat diketahui bahwa atom dengan periode kedua, elektronnya menempati kulit pertama dan kulit kedua. Untuk kulit pertama ada subkulit S dan kulit kedua ada subkulit S dan P, yang tingkat energinya pun berbeda-beda. Tingkat energi yang paling rendah adalah 1S. Maka, diagram orbital 1S diletakkan di bagian tali bawah, kemudian diikuti dengan diagram orbital 2S dan 2P. Untuk 2P sendiri ada 3 buah orbital, yaitu ada PX, PY, dan PZ yang memiliki tingkat energi yang sama. Jadi, PX, PY, dan PZ diletakkan sejajat. Kemudian, konfigurasi elektron diwakili dengan simbol panah, panah ke atas maupun ke bawah, yang digambarkan di dalam kotak orbital atom. Kemudian, untuk mengisikan elektron dalam orbital atom, kita harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama, yaitu kaedah Aufbau. Kaedah Aufbau menyatakan bahwa elektron memiliki kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya paling rendah, kemudian secara bertahap akan menempati subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, jika kita lihat diagram Aufbau, dapat kita pahami bahwa pengisian dimulai dari tingkat energinya yang terendah, yaitu di sini 1S, tingkat energinya paling rendah, kemudian diikuti dengan orbital 2S, 2P, kemudian dilanjutkan pada kulit ketiga. Ada 3S, 3P, dan 3D. Dan seterusnya mengikuti alur panah yang berwarna merah. Nah, kalau kita lihat kembali ke atom C, sesuai dari aturan Aufbau, maka kita isikan dulu orbital yang 1S. Dari bawah, yang tingkat energinya paling rendah, yaitu orbital 1S, kita isikan dengan 2 elektron, yang diwakilkan dengan tanda panah, arah spinnya berlawanan ke atas dan ke bawah. Kemudian, setelah 1S terisi oleh 2 elektron, kita lanjutkan pada tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu pada orbital 2S. Di sini juga langsung kita isikan dengan sepasang elektron, dengan arah spin yang berlawanan ke atas dan ke bawah. Jadi, yang pertama, untuk menuliskan konfigurasi elektron, kita harus mengikuti kaidah Aufbau, yang berdasarkan tingkat energi paling rendah dulu, baru kemudian diikuti tingkat energi yang lebih tinggi, dan semakin tinggi. Aturan yang kedua, yaitu aturan Han. Ini kita perlu ikuti untuk pengisian subkulit 2P, karena di sini ada 3 buah orbital dengan energi yang sama, kita tidak dapat menggunakan kaidah Aufbau. Nah, kita gunakan aturan lain, yang kita kenal sebagai aturan Han. Aturan Han menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, dalam kasus ini adalah PX, PY, dan PZ, maka tidak memperbolehkan elektron berpasangan sebelum seluruh orbital terisi oleh satu elektron. Jadi, di sini masing-masing orbital harus diisikan oleh satu elektron dulu. Ya, pada konfigurasi elektron atom C, ya, tadi atom C memiliki enam elektron, sudah kita isikan di satu S, banyak dua, dua S-nya juga dua, sudah empat, maka masih sisa dua elektron. Nah, sisa dua elektron yang ada, ini kita isikan pada orbital PX dan PY, ya, masing-masing kita isikan satu dulu. Ya, satu kotaknya kita isikan satu elektron dulu. Ini kita isikannya tidak berpasangan, satu orbital diisi dengan satu elektron dengan arah spin yang sama, sama-sama ke atas. Kemudian, aturan ketiga yang perlu kita perhatikan adalah asas larangan Pauli. Aturan ini merupakan prinsip mekanika kuantum, di mana dinyatakan bahwa dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal, tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Ya, ini secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa dua fermion identik tidak boleh menduduki keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. dari sini perlu diperhatikan bahwa pada sistem konfigurasi elektron, pada masing-masing orbital, tidak boleh ada elektron dengan arah spin yang sama, berada pada satu orbital. Nah, kita perhatikan, pada konfigurasi elektron kita pada atom C, ini sudah mengikuti asas dari larangan Pauli, karena setiap orbital ini berisikan elektron dengan arah spinnya berlawanan, tidak ada yang sama. Nah, kemudian dari konfigurasi elektron yang sudah kita tuliskan, ini dapat kita ketahui bahwa ini pada lapisan kulit terluar dari atom C, yaitu kulit nomor 2, ada 2S, 2P, di sini yang terisi adalah 2PX dan 2PY, jika kita jumlahkan, maka terdapat 4 buah elektron. Jadi, 4 buah elektron ini berada pada kulit terluar dari atom C. Nah, elektron yang berada pada kulit terluar, ini kita kenal dengan elektron valensi, di mana untuk atom C sendiri berarti terdapat 4 buah elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi pada atom C ini akan berperan penting dalam pembentukan ikatan antara atom C dengan atom C yang lain. Jadi, elektron valensi adalah elektron-elektron yang berperan penting dalam pembentukan ikatan antara suatu atom dengan atom yang lain, di mana untuk C sendiri, dia memiliki 4 buah elektron valensi. untuk pertemuan kali ini, kita cukup sampai di sini, sampai dengan pengenalan elektron valensi. Jadi, materi selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh bagaimana elektron valensi berperan dalam pembentukan ikatan suatu atom dengan atom yang lainnya. Ikatan ini nantinya akan ada kaitannya dengan teori hibridisasi orbital atom. Saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Tunggu untuk video selanjutnya, yaitu video tentang materi kedua. Oke, terima kasih telah menyimak video kali ini. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!